Berikut adalah istilah guru batak, gula batak dan catur batak pada masyarakat Karo. Guru batak pada waktu itu dipakai oleh orang-orang Karo beragama Kristen di Medan dalam pengertian negatif. Sebanding dengan ini adalah tambar kuta yang bisa kita temukan pada nanya pada obat kampung. Pengertian batak dalam istilah guru batak adalah sebagai alat pembeda dengan guru sekolah dan pengobatan medis kedokteran. Untuk pengertian pertama, guru batak artinya bukan guru di bidang pendidikan tapi dukun. Untuk pengertian kedua, guru batak artinya adalah pengobatan primitif. Batak dalam hal ini artinya primitif. Tidak heran bila di dataran tinggi Karo terutama di kampung-kampung istilah ini kurang dikenal karena mereka tidak mengenal betul apa itu batak. Gula batak juga dipakai terutama di Medan yang padanannya bisa kita temukan pada istilah gula Jawa. Istilah gula gara bagi orang Karo sebagai pembeda dengan gula putih atau gula pasir. Orang-orang Karo terutama di kampung-kampung baru mengenal gula putih. Dulu, kata gula sudah cukup untuk mengatakan gula yang dimaksud adalah yang berasal dari batang pola, karena memang itu adalah satu-satunya gula dalam perspektif sejarah. Istilah gula batak atau batak suiker sudah ditemukan di dalam literatur Belanda. Sebutan ini sangat terkait dengan apa yang menjadi istilah di pasar-pasar di Medan pada masa itu. Kata batak untuk gula batak pada masa itu bernuansa pedalaman, gula yang berasal dari pedalaman, bukan dari perdagangan luas. Batak dalam konteks ini artinya pedalaman. Satur Batak sangat dikenal di galangan orang-orang Karo di Medan, khususnya di daerah Padang Bulan. Pada waktu itu sebutannya Satur Batak dan tidak ada istilah Satur Karo. Dan jangan lupa, hanya orang-orang Karo yang mengenal Satur Batak. Sebelum ada catur internasional, orang-orang Karo hanya menggunakan istilah Satur. Mengapa di kemudian hari mereka menyebutnya Satur Batak? Bagi orang-orang Karo, terutama dalam konteks catur, Batak artinya pedalaman. Ketika mereka menyebut Satur Batak, tidak ada sama sekali dalam pikiran mereka kalau Batak itu adalah suatu etnis ataupun suku. Sekarang ini dengan adanya kesadaran etnis, orang-orang Karo sudah menyebutnya Satur Karo. Sekian istilah Guru Batak, Gula Batak dan Satur Batak pada masyarakat Karo. Apabila ada yang ingin ditambahkan, tambahkan di kolom komentar. Terima kasih. Mejuah-juah Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.